Kita melakukan rapat untuk penyusunan, proses penyusunan RAPBN 2025. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh Presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu Presiden dan WAPRES serta Kabinet terpilih. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan substansinya, namun prosesnya karena nanti sebagian substansi dari RAPBN akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR. Dari prosesnya, sesuai dengan pembahasan awal dengan Kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita belajar yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus. Kedua, untuk postur APBN 2025, juga kami sudah laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR dalam hal ini melalui KEM PPKF dan posturnya diperkerakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergisi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang divinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Untuk beberapa polisi-polisi khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah Presiden terpilih dan WAPRES terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Mungkin itu, jadi hari ini kami memfinalkan arahan dari Presiden maupun Presiden terpilih untuk era APBN 2025. Untuk ekonomi saat ini di 2024, tadi juga dari Pak Menko Perekonomian serta arahan Bapak Presiden Jokowi, ada beberapa kebijakan-kebijakan di 2024 yang akan kita lakukan di dalam rangka untuk menjaga pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, saat ini BPS menyampaikan growth di kuartal kedua yang cukup baik, yang masih cukup baik dan memiliki momentum yang harus kita jaga. konsumsi, investasi, ekspor, import yang kita akan perhatikan. Nah, kita nanti akan di semester kedua ini, yaitu kuartal ketiga dan keempat, akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi. Nah, ini yang kami bersama Pak Menko Perekonomian nanti dengan arahan Bapak Presiden Jokowi akan melakukan beberapa langkah kebijakan-kebijakan untuk 2024. Jadi, ini masuk dalam APBN 2024, Mas Yan. Nanti kita umumkan pada waktu yang lain ya untuk hal-hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Atas kesempatan, Bu. Izin, Bu, terkait dengan tadi kan arahan Presiden untuk penerima negara juga mau dioptimalkan di 2025. Itu ada arah, maksudnya ada hal substansi dan teknis yang khusus yang akan dilakukan di 2025 atau nggak, Bu, yang baru. Terus juga terkait dengan agaran IKN itu komitmennya apakah akan dilanjutkan dan kalau boleh tahu berapa sih, Bu, porsinya, Bu, untuk di APBN 2025? Karena APBN-nya sedang disusun. Jadi, nanti ya, yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi, tolong bersabar sedikit. Ya, terima kasih. Izin, Bu, satu lagi, Bu. Tadi disinggung soal makan bergizi gratis, Bu. Apakah tadi didetailkan soal rincian anggaranya berapa, Bu, porsinya berapa, gitu. Terima kasih. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden Terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden Terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya. Ya, terima kasih. Cek, cek. Oke. Mungkin soal ini, Bu, kebijakan untuk gaji PNS, Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2020? Nanti juga Presiden Terpilih akan menyampaikan. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus, Bu, sama Pak Jakob. Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden Terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya. Sebagai negara besar harus berani melangkah. Harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.